Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di Museum Keres Kota Solo. Kebetulan pada hari ini, hari Keres Dunia. Indonesia, Indusian, Keres Inspiring the World. Museum Keres Nusantara, 25-27 November 2022. Kebetulan Liberty langsung bertemu dengan beliau, Kanjeng Gusti, Pangeran Hario Puger. Budayawan yang sekaligus putron dalam sinun Pakku Bono ke-12 keraton Kasunanan Surakata Hagingingan. Jadi Gusti, ini hari ini hari Keres Dunia. Maksudnya gimana Gusti? Jadi maksudnya penetapan UNESCO untuk menjadi Keres ini warisan dunia itu pas hari ini. Sehingga ini diberi nganti sekecil apapun. Sehingga kita selalu diingatkan bahwa kita punya peninggalan leluhur yang wujudnya Keres ini ini sudah mendunia. Ini harus kita selamatkan, kita syukuri, sehingga bisa menjadikan kegiatan kita, syukur bisa menjadi sebuah bisnis kita, sehingga bisa menghidupi generasi berikutnya. Kita juga menghidupi pendidikan kita dalam sin ilmu berkerisan itu. Kalau menurut Gusti, kenapa kok Keres Indonesia bisa mendunia itu kenapa Gusti? Ya karena sejarahnya tentu Keres ini masa-masa kerajaan kan banyak dibahkan. Di Jerman, Gusti pernah dapat dibahat hari lebih 10. Terus, apa namanya, orang-orang selalu orang-orang yang ada di sini dikasih hadiah. Jadi Keres-Keres ini menjadi sebuah alat souvenir. souvenir, souvenir di samping wayang. Sama, wayang dan Keres juga menjadi souvenir kepada petinggi-petinggi negara lain yang hadir ke sini. Sehingga inilah Keres menjadi sebuah catatan bahwa ini menjadi sebuah benda yang memang menjadi jati diri Nusantara khususan Surah Karta ini. Souvenir, berarti selama ini masyarakat yang menganggap Keres itu bertuah, Keres itu bisa menjadi piandel, Keres itu bisa sesuatu yang gaib, nah itu gimana Gusti? Itu berangkat dari tadi, penyelamatan tadi, sehingga dia salah persepsi. Jadi negara itu membuat senjata untuk menyelamatkan ini, bukan terus, apa namanya, Keres menjadi hal yang semacam itu, itu salah besar. Saya tidak setuju. Jadi Keres ini memang menjadi sebenarnya simbol pendorong. Tadi saya lo sama lurus, itu pendorong untuk kita yang lo untuk semangat kita hidup. Jadi tugas Allah adalah kita hidup itu harus menjalankan sesuatu untuk hidup. Nah, tetapi untuk menjalankan sesuatu hidup harus ada yang lurus, yang tidak goyah, itu lah, tidak diganggu oleh ajakan yang menyimpang dari kebenaran ilah itu. Berarti selama ini kalau kita mempunyai pemahaman Keres itu indetik dengan planet itu salah, artinya yang ampuh itu pemiliknya ya? Ya, pemiliknya terinspirasi dari simbolisme yang disampaikan oleh leluhur. Jadi simbol itulah yang menyemangati kita. Kita harus semangat. Kita cuman mencari, kita hiling, kita harus berjalan. Kalau kita hiling, harus kita tidak boleh miar-miur. Ya, karena pemiliknya itu seorang yang soleh atau wali otomatis barang yang dibawa itu. Ya, itu akan membuat apa namanya yang aura yang diberikan Allah itu bisa memagnetis mereka. Sehingga itulah Allah sebetulnya. Tapi kalau Keres itu dipegang orang lain belum tentu ini nih? Belum tentu. Itu tergantung orangnya ini dapat ilah dunia Allah sehingga yang disampaikan, yang dibuat itu, diperbuat itu bisa menjadi pengendingin. Terima kasih, Gusti. Keres itu bukan ampuh, bukan memiliki sesuatu yang gaib. Melainkan yang ampuh itu karena kesolehan dari seorang pemilik keres tersebut. Sehingga auranya berdampak pada pusaka atau barang yang dibawa. Sekali lagi, keres bukan klenik. Akhiru kalam, wajibillahi taufiq walidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.